Sekretaris Daerah Kota Batam, Jeff Friedin, meminta masyarakat Kota Batam untuk giat menggerakkan pilah sampah. Hal tersebut untuk menangani permasalahan sampah di Kota Batam. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jeff Friedin, menyebutkan, menurut kajian per hari, setiap orang di Kota Batam dapat menghasilkan sampah sebanyak 0,7 hingga 0,9 kg sampah. Menurutnya jika tidak disikapi dengan baik, dalam sehari keseluruhan penduduk Kota Batam dapat memproduksi sampah lebih kurang 1.200 ton per hari. Seperti yang terlihat di berbagai sudut di Kota Batam, dengan mudah menemukan tumpukan sampah yang tidak berada pada tempatnya, sehingga mengakibatkan wajah Kota Batam menjadi kumuh dan bau. Jeff Friedin menyebutkan, dengan produksi sampah saat ini, sarana TPA sangat terbatas untuk penampungannya, sehingga salah satu solusi adalah dengan memilah sampah. Dari 1.200 ton produksi sampah masyarakat Batam setiap harinya, sebanyak 30 persen sampah dapat dikurangi melalui pilah sampah. Dengan begitu pemerintah dapat mengefesiensi anggaran pengangkutan sampah. Jeff Friedin menjelaskan, dengan pilah sampah masyarakat juga dapat meningkatkan perekonomian keluarga melalui bank sampah menjadi barang bernilai. Pertama, lihat tak bisa juga disalahkan. Karena sesuai dengan undang-undang tentang sampah dan pemerintah kita, yang bertanggung jawab tentang sampah ini adalah seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Masyarakat Batam. Nah, kita tahu secara kajian, individu kita ini memproduksi sampah per hari per orang itu antara 0,7 sampai 0,9 kilogram. Kalau kita hampir rata-rata 0,8 kali jumlah penduduk, lebih kurang 1,3, ditambah lagi orang yang datang ke Batam, itu cukup besar sekali. Jadi, kita kasih penghargaan untuk lebih berinovasi. Agar sampah ini besar. Dia melihatnya sudah bekerja dengan baik. Dia sudah bekerja dengan baik. Tapi, lagi-lagi, kita ingin menemukan kesadaran masyarakat. Nah, salah satu yang kita laksanakan, nanti kita akan coba mengurangi lumis sampah itu 30 persen. Caranya, pertama, nilai sampah. Jadi, dimulai di rumah tangga. Jadi, sampah itu yang mengandung nilai ekonomis bisa dia dual di bank sampah. Kita punya bank sampah yang sudah dikelola oleh Luton Bagi Hidup. Yang kedua, kita mengajari minta kepada seluruh rumah tangga bikin kompos. Sekala rumah tangga. Jadi, sampah-sampah yang busuk itu, sisa-sisa perut ikan, sisa-sisa makanan, sisa sayur, itu bisa jadi pupuk. Namanya, pengomposan segala rumah tangga. Nah, pupuk ini gunanya ada. Pasti ada hubungan dengan inflasi nanti. Dengan pupuk ini, bisa kita nanam cabai di port. Nanam sayur-sayuran. Cabai, bayam, merupakan salah satu unsur yang termasuk menyumbang inflasi. Selain bilah sampah, masyarakat juga diharapkan untuk membuat pupuk kompos dari sampah yang bisa digunakan untuk bercocok tanam di pekarangan rumah seperti sayuran dan cabai. Dari Batam, Blistone Manurung, Tim Ainews memberitakan.